saya dokter Ria Maria Teresa SPKJ psikiater let's talk about dimensia jangan maklum dengan pikun olahraga bisa dilakukan di rumah bisa juga dilakukan di luar rumah ya di rumah sebetulnya bisa lah misalnya kalau punya cukup halaman bisa jalan bolak-balik gitu ya atau bisa pakai nonton di YouTube yoga dan lain-lain ya kalau misalnya di lingkungan sekarang juga mungkin kalau lingkungannya tidak terlalu lama ramai sepi bisa saja keluar gitu ya untuk misalnya jalan pagi tapi jangan lupa tetap bawa masker mungkin kalau jalan pakai masker agak seset pakai face shield maskernya tetap disiapkan kalau ada orang ada orang di sekitar kita segera maskernya tetap dipakai untuk melindungi diri kita dan melindungi juga orang lain olahraga dia bilang kalau jangan pakai masker dan lain-lain ya memang ya kalau kita pakai masker mungkin agak sesak gitu ya ya selama kita berolahraga tapi bukan olahraga di tempat keramaian ya kalau tempat keramaian mau nggak mau ya kita harus pakai masker tadi kalau kita cari tempat olahraga yang sepi jaga jarak dengan orang lain dan tetap melindungi diri sendiri kalau jaraknya cukup jauh mungkin nggak usah pakai masker tapi pakai face shield tapi kalau dekat ya mau nggak mau kita harus pakai masker kalau kita mau lebih aman olahraga di rumah nggak usah pakai masker bisa dibuka maskernya karena di rumah adalah tempat yang paling aman sebetulnya buat kita sekali lagi Terima kasih.